Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Baroque dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Diosroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, dalam acara forum literasi demokrasi bertajuk Demokrasi Damai di Era Digital, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, terus meningkatkan peguatan literasi digital melalui tiga strategi. Ada pun tiga strategi tersebut meliputi strategi hulu, tengah hingga hilir. Demokrasi Indonesia kian mengalami stagnasi dan kemunduran. Hal ini ditandai dari turunnya peringkat Indonesia dalam Indeks Demokrasi Global 2022. Tahun 2022 Indonesia menempati posisi 54, turun dua peringkat dari 52 pada tahun 2021. Skor Indeks Demokrasi Indonesia sendiri hanya berkisar 6,71 poin. Menanggapi hal ini, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam forum literasi demokrasi mengatakan, stagnasi atau regresi demokrasi tidak hanya dialami Indonesia semata. Namun juga dialami oleh negara maju seperti Amerika Serikat. Penyebabnya adalah disinformasi, misinformasi, dan malinformasi di media sosial. Menjaga hal ini berulang sekaligus mengedukasi masyarakat diperlukan literasi digital yang baik dan terarah. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki strategi khusus dari hulu hingga hilir dalam memberikan literasi digital ke masyarakat. Pada bagian hulu, Kominfo akan menjalankan program gerakan nasional literasi digital sebagai langkah preventif edukatif. Gerakan nasional literasi digital sendiri memiliki empat pilar, yakni keterampilan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Tujuannya ialah agar masyarakat berhenti membuat berita disinformasi. Pada bagian tengah, Kominfo akan melakukan penurunan konten hoax, disinformasi, serta melakukan kontra narasi hoax. Sementara pada bagian hilir adalah penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dalam prosesnya, Kominfo akan memberikan kesaksian atau pembeberan barang bukti di media sosial kepada polisi, yakni sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Dirjen IKP Usman Kansong mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang media sosial secara sehat dan mengisi ruang-ruang dengan konten-konten positif. Yang namanya literasi digital menjadi penting. Ya, literasi digital ini menjadi penting dan adalah tugas Kominfo untuk melakukan literasi digital. Jadi kita punya program namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Ini sebuah langkah di Hulu. Ya, di Hulu langkah ini kita sebut preventif edukatif. Jadi dalam menggunakan media sosial, Kominfo mengedukasi masyarakat untuk ya tidak membuat disinformasi. Informasi lainnya, Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta urusan perizinan investasi dapat diselesaikan dalam hitungan jam, tidak lagi berbulan-bulan seperti yang masih terjadi saat ini. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia mengingatkan bahwa hilirisasi tidak hanya dilakukan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara, melainkan juga pada sektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Presiden mencontohkan di sektor perkebunan, kelapa muda yang biasa dijual per butir Rp10.000 hingga Rp15.000 dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan menjadikan sebagai produk kokotam layaknya yang banyak dijual di Thailand. Menurutnya, masyarakat Indonesia sangat bisa melakukan itu dan para gubernur bisa untuk mendorongnya. Sedangkan di sektor perikanan, ikan tidak hanya bisa diolah menjadi ikan asin, melainkan bisa ditingkatkan nilai tambahnya jika diolah menjadi tepung ikan. Kalau kita jual, hanya jadikan asin, tidak ada nilai tambah. Tetapi kalau kita naikkan sedikit saja, jadi tepung ikan nilai tambah bisa dua kali, tiga kali. Dan permintaan dunia akan tepung ikan ini besar sekali. Sehingga yang namanya nelayan, UMKM, kooperasi, industri kecil didorong untuk melakukan itu. Dan produk-produk yang lainnya yang sangat banyak ragamnya di daerah-daerah. Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada para gubernur untuk mengecek kembali kemudahan perizinan di wilayah masing-masing. Sehingga dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Tidak lagi berbulan-bulan seperti yang masih terjadi saat ini. Sebab Presiden sudah berkali-kali mengingatkan mengenai iklim investasi. Menurutnya, kunci pertumbuhan ekonomi bagi semua negara adalah investasi. Kunci pertumbuhan ekonomi semua negara sekarang ini yang paling penting hanya satu, bagaimana investasi itu masuk. Dan semua negara memperbutkan yang namanya investasi. Tidak ada negara yang semua berebut investasi. Oleh sebab itu, tolong dicek kembali, cek kembali mengenai kemudahan perizinan. Usai pederjauan Presiden menuju kawasan wisata hutan Bambu, Kota Balikpapan. Di sana Presiden menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria kepada para peneriba. Ia berpesan agar lahan produktif yang diberikan dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Ratusan surat keputusan terkait lahan dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Kalimantan dalam agenda kunjungan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Total terdapat 515 SK perhutanan sosial yang diserahkan untuk 59.000 kakak dengan luas lahan 321.000 hektare. Ada pula SK hutan adat sejumlah 19 seluas 77.000 hektare. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membagikan 46 SK Tanah Objek Reforma Agraria atau Tora. Dalam sambutannya, Presiden berpesan agar lahan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti menanam berabai pohon, berkebun, serta wisata edukasi alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berdialog dengan beberapa perwakilan penerima SK yang hadir. Salah satunya ialah Saifudin, pria yang memiliki rencana untuk mengelola lahan yang telah diberikan pemerintah menjadi kawasan edukasi alam. Mendengar hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi dan mendukung ide Saifudin. Presiden menilai hal tersebut merupakan ide yang bagus yang dapat memberikan dampak yang baik bagi anak-anak sehingga dapat mengenal alam lebih dekat. Untuk wisata edukasi alam, Pak. Apa itu wisata edukasi alam, Pak? Untuk pengetahuan anak-anak SD yang sekarang kita kelola di sini, seringkali dibuat kemah atau camping untuk pengetahuan bahwa sekarang kan sudah tidak tahu anak-anak itu kalau meranti itu kayak apa-apa lagi di wilayah Balikpapan, Pak. Ini nanti jadi kota besar, terasnya ibu kota, tapi ini nanti pasti itu, Pak. Iya. Makanya kita buat wisata di situ, Pak. Yang sekarang, setiap satu bulan, sekali atau dua kali, pasti ada anak camping persami dari SD sampai SMP, Pak. Diajak nanam. Diajak nanam, ada simbolnya di situ, Pak. Informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Pandusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama rombongan tim kemanusiaan Indonesia tiba di Bandara Adana Sakirpasa, Turki. Muhajir datang ke Turki untuk menyerahkan bantuan langsung kepada korban gempa, sekaligus melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo untuk berkunjung langsung ke negara tersebut. Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk korban gempa, Turki tiba di Bandar Udara, Turki pada Rabu 22 Februari 2023, tepat pukul 00.00 waktu setempat. Rombongan Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang diutus Presiden Joko Widodo untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan duka mendalam bagi pemerintah dan rakyat Turki, khususnya yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Menko PMK menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk baik personel maupun logistik. Kita juga terus memberikan dukungan, memberikan bantuan, baik yang berupa personel yang sudah bekerja di sini, baik itu search and rescue team, tim untuk pencari dan untuk menemukan korban, juga medical team, medical emergency team, tim tenaga medis yang menangani daruratan dan juga akan kita kirim berbagai macam bantuan, baik itu bantuan yang berupa logistik maupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh para korban. Lebih lanjut, Menko PMK menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Turki juga sedang mendiskusikan langkah-langkah berikutnya setelah masa darurat bencana berakhir. Menurutnya Indonesia akan turut membantu Turki pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Sebagai mana kita sudah biasa menangani di Indonesia, itu setelah tahap darurat bencana nanti ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ada kemungkinan kita juga akan tetap terlibat pada tahap nanti rehabilitasi dan rekonstruksi, dan akan kita tularkan pengalaman kita menangani tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Pemirsa Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lainnya, sesaat lagi tetap lah bersama kami.